Kaisang memastikan PSI tetap setia berada di Kim dan mendukung Capres Prabowo. Meski, terdapat isu pembatalan pencalonan Gibran sebagai baca wapres. Diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tengah lakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik para hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal tersebut perihal soal keputusan terkait usia Capres dan Cawapres. Kaisang menyatakan, PSI sudah berjanji untuk dukung Prabowo siapapun pendampingnya. Enggak apa-apa, kita sudah berkomitmen dengan Prabowo, katanya, Kamis, 2 November 2023. Adapun, pemeriksaan MKMK itu diduga berpotensi membatalkan pencalonan Gibran. Satu di antara penyebabnya Ketua MK, Anwar Usman dianggap berpotensi melanggar etik. Mengingat, Usman merupakan paman Gibran dan ikut dalam proses pengambilan keputusan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.